Intro Sepengah lagi para umat muslim akan sampai pada hari raya Idul Fitri Bila hari kemanangan itu tiba, mereka yang berada di ibu kota Jakarta Pasti akan berbondong-bondong pulang ke kampung halaman alias mudik Demi bisa berkumpul bersama sanak saudara tercinta Tak terkecuali artis remaja Iqbal dan Kiki CJR Maka jauh-jauh hari para personil CJR itu pun sengaja mengosongkan jadwal menyanyi di waktu menjelang lebaran Kalau Iqbal dan Kiki miliki rencana mudik Lantas bagaimana nasib Aldi selama rekan-rekannya bersilaturahmi dengan para kerabatnya Semua terekam dalam kamera CumiCam seperti berikut Jog-Jog di kosongin atau nggak? 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 Jog-Jog si CJR acaranya dari seminggu sebelum lebaran sama seminggu setelah lebaran Jog-Jog di kosongin? Mereka meneset, gak wacet, tapi pasti ntar ada keluar patah gitu sih, kalau dua minggu di Jakarta juga, musim juga gitu kan. Jauh-jauh ke kampung halaman, adakah Iqbal dan Kiki telah mempersiapkan uang tunjangan hari raya atau yang lebih dikenal salam tempel? Ada, biasanya ngebagi TAR dan dibagi TAR juga. Kalau ngebagi TAR, nyiapin budget musus gak? Enggak. Atau memang nyiapin biasa aja gitu buat? Iya biasa aja, paling 5 ribu, 10 ribuan gitu. Kalau, ini gue sendiri. Kalau saya marah gak, saya dikasih doang. Nanti selalu udah dikasih, kasih lagi. Dampak yang lebaran adalah sesuatu yang pasti tak terlewatkan bagi para personil CJR, termasuk juga Aldi yang netabene bukanlah seorang muslim. Di warnai canda, beginilah pengakuan mereka menyoal baju baru yang sudah mereka simpan dalam lemari pakaian masing-masing. Kalau baju sih kemana udah beli lah buat, buat sholat ikut kayak gitu-gitu. Enggak sih standar, putih gitu. Aku kan orang se-RT itu pada salasin semua, putih. Ikut gitu kan. Soalnya karena-karena kalau tempat baju itu lebaran, ada sel lebaran. Yoi, 50 persen kayak gitu-gitu. Gitu deh. Jika personil CJR tenang sibuk-sibuknya mempersiapkan perlengkapan lebaran, pastian eks-personil mereka malah asyik pamer batu akik pemberian ayah handanya. Selengkapnya hanya di Cumi Camp. Selengkapnya hanya di Cumi Camp.